Panglima Tentara Nasional Papua Barat Wilayah Bomberai, Victor Makamuke akhirnya ditangkap. Informasi yang diperoleh Tribun Sorong, pentolan TNPB itu dibekuk di kawasan Pelabuhan Rakyat, Kota Sorong, Papua Barat, Daya, Rabu 5 Juli 2023, sekitar pukul 19, lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini Victor diamankan di Mapolres Sorong Selatan dan tengah diperiksa. Sejumlah pejabat Ras Sorong Selatan pun hadir di Mapolres yakni Bupati Samsudin Anggiluli dan Im 1807 Sorong Selatan Letkol INF Ronald Micahal Peti dan Kepala Kesbang Poledit Doni Tamayla. Informasi yang dihimpun, pimpinan TPNB tersebut dianugerahi Pangkat Mayor Jenderal oleh Almarhum Eliezer Awok. Satu dari sejumlah tokoh pejuang tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka yang meninggal pada 14 Juni 2018. Selain menjabat sebagai Panglima, Victor Makamuke juga menjabat sebagai penasihat militer wilayah Kodap 4 Sorong Raya. Victor Makamuke pada 2019 selalu merekrut sebanyak 500 orang di Kabupaten Teluk Bintuni buat dijadikan sebagai anggota TPNB wilayah Bomberai. Hingga berita ini diturunkan, Tribun Sorong masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian.